Laut Terdalam di Dunia Laut Azov ialah sebuah laut pedalaman yang terpisah dari laut hitam oleh semenanjung Crimea. Laut Azov adalah laut terdangkal di dunia dengan kedalaman berkisar antara 0, 9 hingga 14 meter. Danau Victoria adalah danau terluas di Afrika berdasarkan luas, dan terbesar di dunia, dan terbesar kedua di dunia freshwater danau dengan luas permukaan setelahnya Lake Superior in North America. Laut Kuning secara geografis terletak di antara Tiongkok dan semenanjung Korea. Laut Kuning dikarenakan sungai kuning bermuara di sini, dan setiap tahun membawa endapan lumpur dari gurun Gobi yang kuning menyebabkan laut ini berwarna kekuning-kuningan. Laut Baltik terletak di sebelah timur laut benua Eropa. Laut ini dibatasi oleh semenanjung Skandinavia, tanah daratan Eropa Tengah dan Timur serta Denmark. Laut Utara adalah sebuah laut di samudera Atlantik, terletak antara Norwegia dan Denmark di timur. Britania Raya di barat, samudera Atlantik di utara, dan Jerman, Belanda, Belgia, dan Perancis di selatan. Danau Superior adalah danau besar Amerika Utara terbesar dan merupakan danau air tawar terbesar di dunia dalam luas permukaan dengan danau Baikal di Siberia memiliki volume lebih. Laut Kaspia jauh lebih besar, tetapi berisi air asin. Laut Kaspia Danau ini merupakan danau yang berciri-ciri seperti laut, berair asin dan sangat luas, berada di atas kerak samudera, serta dikelilingi daratan berpasir seperti halnya pesisir pantai. Terletak di antara Eropa dan Asia, sebelah barat daya. Laut Timur adalah perpanjangan Indonesia yang terletak antara Pulau Timur, kini terbagi antara Indonesia dan Timor Leste, dan teritorial utara Australia. Laut Merah atau Laut Teberau adalah sebuah teluk di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dengan Afrika. Jalur ke laut di selatan melewati Babul Mandib dan Teluk Aden sedangkan di utara terdapat semenanjung Sinai dan terusan Suez. Danau Baikal adalah sebuah danau retakan di Rusia yang terletak di Siberia Selatan, di antara subjek Federal Oblast Irkutsk di barat laut dan Buriatia di Tenggara. Laut Kaspia Danau ini merupakan danau yang berciri-ciri seperti laut, berair asin dan sangat luas, berada di atas kerak samudera, serta dikelilingi daratan berpasir seperti halnya pesisir pantai. Laut Andaman adalah laut yang terletak di Tenggara Teluk Benggala, Utara Aceh, Indonesia, Barat Myanmar dan Barat Thailand, laut ini merupakan bagian dari Samudera Hindia. Samudera Arktik, berlokasi di belahan utara bumi dan kebanyakan berada di wilayah Artik Kutub Utara, adalah samudera terkecil dan terdangkal di antara lima samudera di dunia para ahli samudera menyebutnya Laut Mediterania Arktik atau Laut. Laut Hitam adalah sebuah laut dalam antara Eropa Tenggara dan Asia Kecil. Dia terhubungkan dengan Laut Tengah oleh Bosporus dan Laut Marmara, dan Laut Azov oleh Selat Kert. Laut Tengah, juga disebut Laut Mediterania, adalah laut antarbenua yang terletak antara Selatan Eropa, Utara Afrika, dan Barat Asia. Laut Labrador adalah laut yang terletak antara Labrador dan Greenland. Laut ini memiliki kedalaman sekitar 3-3 km, 2 mil. Laut Norwegia ialah sebuah laut di Eropa Utara. Searah jarum jam laut ini berbatasan dengan Laut Greenland, Svalbard, Norwegia, Laut Utara, Britania Raya, Kepulauan Faru, Samudera Atlantik, Islandia, Selat Denmark, dan Janmayen. Laut Argentina adalah nama yang diberikan di Argentina untuk sektor samudera Atlantik yang berdekatan dengan Pantai Benua Amerika dengan klaim Argentina untuk kedua Kepulauan Falkland dan semenanjung Antartika. Teluk Bengdala ialah sebuah teluk yang terletak di bagian timur laut Lautan Hindia. Teluk ini terletak di barat Kepulauan Andaman dan Nikobar dan timur daratan India. Teluk ini terlihat seperti segitiga karena ada bagian India dan Bangladesh. Samudera Antartika atau Lautan Selatan adalah masa air laut yang mengelilingi Benua Antartika. Ia merupakan samudera terbesar keempat dan telah disepakati untuk disebut sebagai samudera oleh Organisasi Hidrografi Internasional, IHAU, pada 2000. Samudera Atlantik ini berbentuk huruf S, memanjang dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, terbagi dua oleh garis katulistiwa menjadi Atlantik Utara dan Atlantik Selatan, dibatasi Amerika Utara dan Amerika Selatan di bagian barat samudera. Samudera India adalah kumpulan air terbesar ketiga di dunia, meliputi sekitar 20 persen dari total permukaan air bumi, lautan yang sangat berpengaruh bagi ekosistem di planet bumi. Samudera India berada di urutan ketiga setelah samud pasifik dan samud artik. Laut Tengah, juga disebut Laut Mediterania, adalah laut antarbenua yang terletak antara Selatan Eropa, Utara Afrika, dan Barat Asia. Laut Karibia adalah sebuah laut tropis bersebelahan dengan samudera Atlantik dan Tenggara Teluk Meksiko. Dia mencakup seluruh lempengan Karibia dan di selatan dibatasi oleh Venezuela, Colombia, dan Panama. Laut Karang adalah laut tepi pasifik selatan di lepas pantai timur laut Australia dan diklasifikasikan sebagai bioregion Australia interim. Laut Karang menyusuri 2.000 km, 1.200 mil, pantai timur laut Australia. Samudera Pasifik adalah samudera terbesar di dunia yang mencakup sekitar sepertiga luas permukaan bumi dengan luas permukaan 165.250.000 km persegi. Panjangnya sekitar 15.500 km dari Laut Bering di Artik hingga batasan es di Laut Ros, Antartika di Selatan. Demikian video tentang laut terdalam di dunia. Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukain video ini, tolong di like, komen, dan subscribe.